halo semua selamat datang di otorider bareng saya sama Tio sekarang kita sudah ada di showroomnya skomadi yoi di cawang mt hariono mt hariono jadi kalau anda pengen tau motor yang gayanya keren ini anda bisa datang langsung ke mt hariono dan bisa langsung ketemu sama motor ini dan ada area buat test ride juga yang nanti kita akan cobain motor ini karena waktu di pameran waktu itu kita belum bisa nyalain mesinnya ya dan sekarang kita bisa nyalain mesinnya sayangnya belum ada plat nomor jadi kita cobain disini dulu aja belum bisa keluar ke jalan ya di depan kita ini sudah ada dua motor satu skomadi teknika 200i yang tipenya adventure jadi ganteng banget tampilannya bahannya kotak-kotak tahu terus kenal pop gaya-gaya scrambler disitu terus yang ada di sebelahnya Tio ini adalah Turismo Tecnica 200W jadi ini ada beberapa tipe mas ada i ada w betul agak-agak bingung emang awal-awal ya tapi buat gambaran aja nih mas bro ada mesinnya itu ada yang 200i ada yang 200w ya kalau yang 200i ini dia 171 cc pendingin udara dengan kepala silinder 2 katup dan SOHC ya kalau yang W itu 181 cc pendingin udara 4 katup pendingin cairan eh pendingin cairan maaf karena ada radiatornya di bawah sini terus dia 4 katup dan DOHC ya tenaganya jauh bedanya nanti kita akan cobain seperti apa tapi sekarang kita lihat dulu motor yang harganya juga cukup jauh berbeda ini ini harganya 89 juta rupiah di Jakarta ya yang ini 93 juta di Jakarta juga padahal keliatannya kayaknya itu banyak aksesori sih iya ternyata ini jadi mungkin worth it nih value for money karena banyak aksesorinya dia bilang harga segitu sudah semua yang ada disini nempel ada back rack, front rack, ada atas, ada end bar mirror ada kenal port scramble ya kita coba nah nanti kita bedah lebih detail ada apa aja ya mas Ed sama ada beberapa motor lagi di atas yang tipenya beda ya ini ada beberapa motor lain yang tipenya beda semuanya terus oke sekarang kita bahas desainnya dulu ya mas desainnya mirip-mirip ya sebelah dua ini ya cuma beda gaya aja ya Yang ini klasik banget, yang ini adventure banget Betul, jadi ya harus diakui dia desainnya, ngambil desain yang tua zaman dulu ya Ini adalah desain Lambreta, gak bisa dipungkiri Dan mereka sekarang memproduksi motor ini di Thailand Tapi sebenarnya Skomadynya sendiri brandnya Inggris sebenarnya Tapi semua produksinya di Thailand, termasuk yang ada di depan kita ini Itu di impor Sibiu dari Thailand Dan dia pabriknya itu menyuplai ke macam-macam, ada Eropa, Amerika juga Ya itu berarti pusat produksinya memang di sana Nah bicara sama gaya nih, gayanya beda banget yuk sama yang itu Ini standar banget ya, ini kalem nih Kalem, terus warnanya juga kalem ya Ada dua, satu yang ini, satu lagi yang warna orange Kalau ini dia ada dua warnanya Skemanya yang coklat tua seperti ini sama ada yang warna krem tuh Coklat muda banget gitu ya Ada dua, tapi gayanya kayak gini nih Dia Bodi belakangnya setengah telanjang Jadi motor ini sebenarnya bodinya besi Iya Dia bilangnya space frame Tapi di samping-samping sini itu sepertinya plastik ya Dan bataknya juga plastik ya Desain sih oke loh, karena dia juga pakai lampu yang LED ya Ya, tapi di arel aja sih sebenarnya di samping-sampingnya Betul, yang ada lagi yang LED-nya tuh di... Oh di logonya Jadi kalau dinyalain logonya sama-sama Kalau itu putih ya Putih Kalau ini? Ini agak kekuningan apa emang? Agak kekuningan ya Mungkin pengaruh dari ini juga ya? Oh iya, warna dasarnya Tapi di belakang sih LED nih Iya Lampu remnya pun LED Dan lampu sennya LED Nah lampu sennya beda nih sama yang itu sama yang ini Dia, coba ya Yang ini Oh lampu sennya di atas Oh di kicil ya? Iya Dan ada yang di end bar juga Di belakang juga ada di samping plat nomor Kalau itu nempel di bodi ya? Ya Ya karena di sini bodinya nggak ada Terus ini sparkboard-nya mas Nah Nggak ngikut sama band ya Maaf ya, sparkboard-nya nggak ngikut ya Dia nggak ikut noleh Jadi Gayanya masih gaya jaman dulu Nah kalau yang ini bedanya Dia sudah dapat semua aksesori ya Tadi yang kita bilang Dia ada front rack di depan Ada back rack Siap buat bawa barang apapun di sini Terus ada tas juga Yang Tasnya itu ternyata cuma nempel doang di atas ini Sama di bawah sini di footstep Oh Ikatannya cuma dua ya? Iya Jadi kayaknya memang dedicated buat dia Tapi kalau mau dipasang ke situ Harusnya sih bisa ya? Nah yang bawah sini nggak ada nih Karena beda dia posisi Footstep-nya beda nih Antara yang teknika sama turisme teknika Iya Jadi nih Yang ini di bawah footstep-nya Di sini Iya Terus kalau yang ini di atas Jadi mungkin nih Yang bonceng agak-agak nangkering dikit ya Terus kenal pot-nya juga gaya-gayanya scrambler Dan ini semua skomadi kayaknya Kenal pot-nya model slip-on Jadi dengan mudahnya bisa dicopot pasang Dan khusus yang ini Dia Pada saat Anda beli yang tipe adventure Suaranya udah Oh Oh Hehehe Suaranya agak bulat ya Yoi Kalau yang ini gimana suaranya? Kita nyalain Lebih Apa ya? Lebih sopan Lebih sopan Nah soal mesin nih lo Iya Tadi kita udah kasih sedikit Kisih-kisih Kisih-kisih speknya Tapi dari hasil spek itu memang Tenaganya beda jauh ya? Iya Selisihnya lumayan Kalau ini karena memang sesihnya lebih gede Terus juga 4 kato peningin cairan Betul Dia 18,3 tenaganya mas Terus torsinya 15,5 Nm Nah ini tenaganya cuma 11,5 daya kuda Oke Jadi bedanya Hampir 8 ya Sekitar 7,8 daya kuda Jadi Walaupun CC-nya cuma beda 10 CC Tapi ternyata teknologi yang ada di dalamnya Membuat dia tenaganya jauh berbeda Nanti kita akan cobain motornya Seperti apa walaupun bentuknya sama mirip Dimensinya juga mirip Tapi harusnya ya Tenaganya beda ya jauh ya Oh iya ini dia pake sistem injeksi-nya Magnetima Rally Oh iya betul Nah Kalau soal kaki-kaki nih Mesin kan udah kelihatan Pasti beda ya Kaki-kaki ini karena gayanya beda Jadi dia juga pasti beda dong Iya gak? Suspensi sebenernya mirip ya Di depan pake Lenggan ayun Terus shock breakernya ganda juga Cuman bedanya Di sini karena adventure Dia ada covernya Cover buat shock breakernya Dan yang bikin beda adalah Ban Yoi Nah Ini bannya ban jalan raya ya Sebenernya Ini ban jalan raya Dia dari Michelin Power Depan belakang Nah Terus Ringnya sih harusnya sama ya Ringnya sama Ini ring 12 Depan 110 per 70 Bener? Sama Belakang 120 per 70 Sama Tapi dibannya beda Dia pake Michelin Sebentara ini pake IRC Yang Tahu-tahu nih Namanya Apa yang beda ya Iya Ini baru sekali liat nih IRC ini Keren sih sebenernya ya Yoi Kalau rem sebenernya Mirip juga Sama depan cakram Melanggan juga cakram Dan remnya Kalau kita lihat disini Ada logo ABS Tapi sebenernya gak hidup Pada saat dia nyalain Wah Iya gak? Nanti cuma indikator aja disini Keliatannya Iya Kita cobain nanti Apakah bener ada ABSnya atau tidak Karena indikatornya ada ya Iya Kalau dari indikator dia Simple banget sebenernya ya Hanya Apa Kecepatan Dan analog pasti ya Itu juga dia Jarumnya Oh jarumnya Pas di kontak dia Naik dulu Terus turun lagi Berarti semua ini sebenernya Walaupun dia tampilannya analog Tapi speedometernya sudah digital Sebenernya Dan di belakangnya ada Odometer Odometer dan odometernya sih LED ya Tapi di bawah ada beberapa lampu indikator Dan Fuel meternya juga Bentuknya bar gitu yang Unik ya Jadi nyalain Digital ya Hehehe Terus dia ada Dapat Jadi kalau kita nyalain hazard Dia dapat hazard Dia ada lampu sen seperti biasa ya Terus ada lampu jauh Lampu dekat Gak ada beam Terus klakson Standard Terus di bawahnya mas ada voltmeter Yang terhubung sama Oh iya bener USB charger Dan USB chargernya Dia ada dua Ya kan USB sama ada USB-C Jadi kalau anda pakai Handphone-handphone terkini Yang kabelnya sudah USB-C Bisa pakai Ah lu bagaimana dengan Akomodasi Nah bagaimana cara Barang bawang Eh barang bawang Di motor ini dia ada Bagasi di depan Yang sebenernya Gak terlalu gede ya Mirip skuter-skuter Klasik pada umumnya sih mas Betul Kalau anda punya Lambreta Atau Vespatua Ini mirip lah Kondisi Bagasinya Dan Tidak ada bagasi Di bawah jok Jadi joknya hanya Apa ya Jadi tempat Tengki bensin Di sini Tengki bensinnya besar sekali 11 liter Sama ya Berarti ya Di sana ya 11 liter juga Dan membuat Membuka Tengki bensinnya Anda harus pakai kunci ini Lalu Kalau yang di adventure Anda dapatkan Tas Jadi Tas ini Bisa jadi Tempat buat Anda membawa barang Tapi dengan mudahnya Dicopot Jadi Seru sih Iya gak Tapi sayangnya Harus hati-hati Pada tinggal parkir ya Karena joknya Dibukanya Cuma dari sini Betul Jadi gak ada Pengunci joknya Jadi kalau Ada yang parkir Dan Ada yang tahu ya Ini dengan mudahnya Dibuka dan Langsung diambil aja Gitu Tapi ya Sebaiknya ya Di game block lah ya Gini ya Iya gak Oke Kita cobain deh Motornya Yuk Skomadi Turismo Teknica 200W Oke Saat pertama kali Dia naiki Ini Rasanya Seperti Naik Skuter Klasik Jadi Posisi Kakinya Agak tinggi Tapi Bagian Stangnya Agak rendah Nah Terus Bantingan Suspensinya Untuk Yang Ini Jalan Sebenarnya Sebenarnya sih Cuma Pembatas Saluran Air Aja Sih Agak Keras Yang di bagian Belakang Tapi Depannya Cukup Empuk Dan Ini Ketika Dipakai Untuk Lanjak Sekalipun Ini Terus Cukup Bertenaga Bertenaga Memang Dengan Mesin 180 Sekian CC Tadi Cukup Oke Tenaganya Dan Bukan yang Responsif Banget Cuman Cukup Bertenaga Tenaganya Lalu Rasa Berkendaranya Juga Mirip Mirip Seperti Royal Alloy Posisi Duduknya Posisi Stangnya Juga Menyiapkan Akan Skuter Dari Royal Alloy Nah Buat Pengeremannya Cukup Empuk Dan Ini Di Depan Dan Belakang Dia Pakai Rem Cakram Dan Kalau Di Skuter Klasik Biasanya Ada Rem Belakang Di Sini Di Bagian Deck Tapi Ini Gak Ada Polos Nah Ini Kalau Coba Kita Jalan Pelan Terus Dipakai Buat Nanjak Nah Tenaganya Lumayan Terisi Jadi Nggak Ngempos Gitu Cukup Dengan Mudah Untuk Menaiki Tanjakan Seperti Itu Oke Waktunya Kita Nyobain Yang Adventure Setelah Tio Motor Motor Ini Rasanya Punya Suara Yang Jauh Lebih Asik Suara Lebih Geraung Geraung Padahal Ini Kenal Pot Standar Jadi Kalau Anda Pakai Buat Harian Hati Hati Ya Kasih Tahu Aja Kalau Di Video Ini Kenal Pot Standar Yang Dikasih S Skomadi Atau Kalau Mau Lebih Aman Mungkin Cari Knall Pot Yang Lebih Sopan Suaranya Ya Oke Secara Posisi Duduk Motor Ini Yang Sama Si Yang Seperti Tio Bilang Ya Mirip Sama Skuter Skuter Lawas Pada Umumnya Entah Tuh 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 Vespa Tua Vespa Sprint Vespa Super Atau Mungkin Lombretta Tua Itu Seperti Ini Atau Mungkin Lombretta Yang Baru Posisi Duduk Mirip Juga Mungkin Peugeot Atau Royal Aloy Mirip Dengan Ini Terus Dia Tidak Ada Rem Di Sebelah Kanan Jadi Di Kaki Kanan Tidak Ada Apa Karena Remnya Sekarang Semua Ada Di Depan Rem Kanan Ini Rem Depan Rem Kiri Rem Belakang Dan Tidak Ada Kompling Jadi Rem Kiri Bisa Jadi Rem Belakang Ada Sama Sama Ada Master Remnya Sehingga Dua Dua Pake Cakram Suaranya Gerong Asik Asik Secara Apa Ya Duduk Motor Ini Keliatannya Joknya Panjang Tapi Keliatan Single Seater Apalagi Kalau Saya Duduk Jadi Keren Sebenernya Keren Aja Joknya Jadi Kalau Anda Mungkin Setinggi Saya 185 cm Anda Bisa Duduk Mungkin Bisa Milih Agak Maju Atau Mungkin Mundur Sekalian Jadi Gaya Racing Karena Motor Ini Mengambil Desain Yang Serupa Dengan Lumberta GP Series Jadi Kayak Racing Gini Asik Suaranya Juga Ditutup Gas Belur Dan Kalau Buat Puter Balik Seperti Ini Berasanya Setangnya Memang Agak Berat Mungkin Karena Bannya Besar Mungkin Buat Pertama Kali Yang Nyobain Motor Ini Agak Sedikit Hati Hati Biar Enggak Kaget Kalau Lewat Jalan-jalan Sempit Seperti Ini Secara Umum Suspensinya Enak Dan Suspensinya Suspensinya Punya Setelan Perbeban Baik Yang Di Depan Maupun Di Belakang Kalau Punya Yang Dipakai Tio Tadi 200W Dia Shockbreaker Belakangnya Ganda Kalau Yang Ini Shockbreaker Belakangnya Cuma Satu Tapi Semua Setel Yang Di Depan Juga Dua Sockbreakernya Bisa Setel Jadi Bisa Sesuai Sama Keinginan Anda Dan Nanti Katanya Mereka Akan Membawa Yang Tipe Piccolo Itu Maksudnya Dia Sedikit Lebih Pendek Dibanding Dua Tipe Yang Ini Dan Mungkin Lebih Ramah Buat Wanita Karena Harus Diakui Joknya Cukup Tinggi Seberapa Tinggi Coba Sekarang Saya Berhenti Biar Anda Bisa Punya Bayangan Seberapa Tinggi Motor Ini Karena Saya Yang Punya Tinggi 185 Sentimeter Lihat Motor Ini Lumayan Lebar Jadi Buat Anda Yang mungkin Tidak Setinggi Saya Akan Berpotensi Untuk Sedikit Berjinjit Karena Ngangkang Di bagian Bawah Jok Ini Membuat Anda Duduknya Agak Mengangkang Sehingga Harus Ngangkang Banget Kalau Mungkin Anda Tingginya Di bawah 165 Itu Balet Banget Pakai Motor Ini Nah Buat Nyobain Bagaimana Rasanya Tenaganya Bedanya Antara Motor Yang Ini Sama Yang Dipakai Tio Tadi Saya Akan Manggil Tio Kita Akan Coba Tanjakan Di Sebelah Sana Siap Ya Ini Beda Tenaganya Hampir 8 Dekah Jadi Ayo Kita Coba 1 1 2 3 E Oh Jauh Kita Cobain Sekali Lagi Jadi Walaupun Tenaganya Beda 8 Daya Kuda Tapi Ternyata Efeknya Tidak Terlalu Jauh Untuk Track Yang Sependek Ini Kalau Mungkin Kalau Kalau Naiknya Lebih Jauh Lagi Bisa Lebih Jauh Ninggalin Kali Oke Coba Siap 1 2 3 Beda Setengah Body Jadi Walaupun Beda Tenaga Lumayan Tinggi Tapi Performanya Gak Jauh Beda Dan Ternyata Remnya CBS Yuk Jadi Kalau Pecet Yang Belakang Dua Duanya Ngeram Jadi Ini Jadi Disini Hanya Lampu Belum Ada ABS Oke Oke Kalau Gitu Kita Pamit Sekalian Terima Kasih Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Kita Sudah Nyobain Dua Motor Ini Cukup Diparkiran Aja Karena Belum Ada Plat Nomor Tapi Sudah Sudah Bisa Paling Merasakan Sensasinya Seperti Apa Karena Emang Penasaran Sama Yang Ganteng Ini Ini Yang Tipe Adventure Kalau Anda Nyari Bannya Yang Di depan Ini Yang Di belakang Itu Belum Ada Di Indonesia Jadi 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 Ban Ban Dari Thailand Karena IRC Di Sini Belum Belum Meluarin Yang Tahu Seperti Ini Ukuran 12 Inch Tapi Kalau Anda Mau Beli Yang Adventure Ini Bisa Pilih Mau Pakai Yang Ban Full Offroad Seperti Ini Atau Yang Dual Purpose Jadi Sedikit Lebih Alus Membang Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Sampai Habis Dan Terima Kasih Yang Sudah Like Video Ini Bagikan Video Ini Ke Teman Teman Anda Main Main Juga Ke Website Kami www.autorider.com Dan Sosial Media Kami Silahkan Di Follow Instagram Dan TikTok Kami Di At Autorider.com Sampai Jumpa Di Video Kami Yang Lain Da Ya Sampai Sampai D Terima kasih telah menonton!